Halo Sobat Growtopian semua, dimanapun lu berada, selamat datang kembali di Youtube Channel Iruz Oke semua, jadi hari ini kita lanjutin lagi road to fanstore-nya ya, ini baru episode ketiga Btw buat blue portalnya sejenak kita lupakan dulu ya, karena kebetulan hari ini ada event karnival teman-teman Buat kalian yang gak tau, di Growtopia itu ada event bulanan, salah satu event bulanannya ini ya, event karnival Event ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut setiap bulannya, dan buat tanggalnya sih kayaknya random ya Nah jadi di video ini gue mau kasih tau kalian sedikit tips gimana caranya supaya kalian bisa dapet profit dari event karnival ini Sebenernya sih banyak tips-nya atau banyak metode yang bisa kalian gunakan untuk profit, tapi disini gue mau bahas satu ya, dari Giger Counter Oke biar gampang, alat ini kita sebut Giger aja ya Nah kenapa gue bilang pake Giger ini bisa profit pas karnival, jadi gini teman-teman Di karnival itu, kalau kalian pergi ke world karnival, terus kalian naik ke paling atas, itu kalian akan menemukan NPC, itu namanya Ringmaster Jadi dari Ringmaster itu kalian bisa ngambil quest, dimana kalau kalian menyelesaikan 10 step dari quest yang diberikan, kalian bakal mendapatkan ring Nah salah satu stepnya itu ada yang mengharuskan player untuk melakukan, apa ya, kayak mencari barang pake Giger gitu ya, gue lupa istilahnya apa Pokoknya kayak gitulah, jadi kalian harus pake Giger Counter itu buat menemukan barang itu Ya buat barangnya sih, entah itu kalian dapetnya nuclear full, radioactive chemical, crystal, atau lain sebagainya Yang penting tuh, kalian cuma butuh dapetin barang pake Giger ini teman-teman Nah jadi, karena ada quest itu, Giger otomatis harganya bakal rise Jadi Giger itu dibagi 2 teman-teman, ada yang Dead, ada yang Alive Yang Dead ini kalian bisa lihat, disini kan ada 2 Giger nih, nah yang Dead ini dia warnanya merah, yang Alive ini warnanya hijau teman-teman Nah buat harga Dead Giger Counter ini, kalau hari normal itu dia harganya sekitar 10-11 WL satunya Kalau yang Alive atau yang warna hijau ini, dia satunya itu sekitar 11-12 WL, kalau hari biasa Tapi pas Carnival ini teman-teman, harga Dead Giger Counter ini aja bisa sampai 11-12 WL Ya sekitar price lah ya, 1-2 WL, nah kalau buat yang Alive ya, kalian bisa jual atau kalian bakal bisa beli seharga 12 ya 12-13 WL, itu khusus pas event Carnival teman-teman Oke sekarang kita masuk ke metode profit yang digunakan ya Jadi buat kalian yang punya modal banyak, gue sarankan kalian investasi ke Giger ini sebelum event Carnival Nah caranya gimana? Sebelum event Carnival mulai tiap bulannya, kalian menginvestasikan paling nggak 1 WL atau 2 WL, ya buat yang khusus WLnya banyak ya Jadi sebelum Carnival kalian cari Dead Giger Counter yang seharga 10-11 WL satunya Ya kalau bisa sih kalian cari yang 10 WL semua biar profitnya makin gede teman-teman Nah kalau udah kalian habisin WL kalian buat beli Giger, terus kalian cas-casin itu Giger-nya secara manual atau pakai Giger Charger kalau misalnya kalian punya teman-teman Nah setelah Giger-nya hidup semua atau udah jadi alive semua, kalian bisa jual alive Giger counternya seharga 13 WL satunya pas event Carnival Bahkan di hari pertama Carnival gue pernah masuk ke salah satu World, jadi si ownernya itu jual Giger counter tapi yang alive ya Dia jual alive Giger seharga 13 WL satunya, dia jual di van dan dia punya stok sekitar 200-an Gila itu berapa DL yang dia investasikan buat bisnis gitu kan Nah terus pas hari kedua gue cek Giger yang ada di World itu udah cuman sisa 50 teman-teman Berarti kan ya dijual di harga 13 WL satunya dibilang cukup laku ya, bisa dibilang cukup laku Bahkan sampai segitunya kan orang nyari, nah itu kan buat yang WLnya banyak Gimana nih buat kalian yang WLnya pas-pasan misalnya kan cuma punya 20 WL atau 30 WL ya pokoknya WLnya dikit lah pas-pasan Kalian bisa beli Dead Giger counter, itu kalian gak perlu beli dari event sebelum Carnival Kalian juga bisa beli pas hari Carnivalnya, jadi caranya gimana? Pas hari Carnival itu kan Dead Giger harganya 11-12 WL ya Ada juga sih yang jual 11 tapi jarang, lebih sering orang jual 12 Syukur-syukur kalian dapet yang 11 WL satunya ya Nah jadi taruh lah misalnya kalian beli yang 12 WL satunya Terus kalian cas, habis itu setelah Gigernya alive, kalian bisa jual Gigernya seharga 13 WL satunya Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi sih, kalau jual satuan gitu agak susah juga ya Sebenernya sih gak susah-susah amat Lebih gampangnya itu kalau satuan kalian jual ya Satu alive Giger dijual seharga 1 Dead Giger plus 1 WL Nah kayak yang gue lakuin ini nih Gue udah berapa kali jual yang kayak gini nih Soalnya banyak banget peminatnya juga yang kayak gini ketimbang Bahkan dari yang gue jualan lebih banyak yang orang-orang yang beli dengan cara seperti ini ya Daripada dia beli alive Gigernya seharga 13 WL Mereka lebih suka beli alive Gigernya seharga 1 Dead Giger plus 1 WL Ya bisa dibilang kan cukup profit kan Nah misalnya kalian sehari bisa ngecas 10 kali nih Gigernya Itu berarti kan udah ketahuan 10 WL per hari Itu kalau misalnya kalian rajin ya Terus kalau ngecas Gigernya pun Sebenernya kalian gak usah ngelakuin hal yang kayak gini ya Soalnya Giger ini kan bisa kalian pegang aja di tangan Dia udah ngecas sendiri tanpa kalian harus melakukan apapun di game Yang penting Gigernya kalian pegang Dan jangan diganti sebelum Gigernya penuh Atau 100% teman-teman Jadi begitu kalian pegang Gigernya Kalian bisa tinggal AFK Kalian bisa tinggal makan, mandi Ya gitu lah teman-teman cara profitnya Dan di hari pertama ini ya lumayan sih ya Gue sendiri dapet sekitar 30 WLan lah kira-kira Dan itu belum seharian full gue main ya Gak tau kalau seharian full gue main bisa gila juga sih teman-teman Ya sebenernya sih gak harus seharian full ya Yang penting rajin aja kalian melakukan cara kayak gini Oke makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe ke youtube channel Irus Sekali lagi makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Stay with me Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax